Beliau ini merupakan Ketua LP2M Universitas Islam Jember. Beliau juga aktif menulis salah satu bukunya yang sangat luar biasa, yakni dengan judul Meretas Jalan Baru Sivil Society Kiai Politik dan Perubahan Sosial. Langsung saja kepada Bapak Saman Wudi SADMSI, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Ibn Zain, Dr. Ibn Zain, Gus Wadud. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa gabung. Saya dihubungi tadi malam. Dihubungi tadi malam, kebetulan saya online zoom dengan yang lain, sehingga nggak bisa, nggak buka WA. Buka WA baru setengah 10. Ya nggak apa-apa lah, karena UKPK dari dulu. Ketika tadi wakil ditanya, apa ada PPT-nya? Aduh, nggak siap, nggak sempat dibikin PPT. Kenapa saya mau? Karena suada ada kesuatu dan ada pahit ini. Sehingga bagi saya cukup. Saya mendengarkan dua orang ini sudah anggap cukup. Kalau kita lihat apa tema, oh ya, selamat milat dulu kepada teman-teman UKPK, sahabat-sahabat UKPK, selamat milat. Mudah-mudahan tetap konsisten dalam pergerakan keilmuan. Karena memang ini menurut saya tetap harus dijaga. Terima kasih dibina oleh Gus Wadud, Pak Yifni, dan yang lain. Itu luar biasa menurut saya. Tema yang diangkat mempunyai mekan konsep ulil albab pada era milenial atau masyarakat milenial. Tadi sudah luar biasa pemaparan dari Pak Yifni maupun Gus Wadud yang lebih rinci, PPT-nya juga begitu lengkap. Cuman saya akan memasuki ulil albab ini pada suatu kasus. Karena saya memahami ulil albab ini adalah sebuah sendiran. Hampir semua ayat yang bicara ulil albab itu sendiran atau perintah kepada kita untuk memaksimalkan potensi yang kita miliki. Potensi akal yang kita miliki untuk terdabur, untuk berpikir, untuk terfakur. Itu sebenarnya. Makanya saya mulai dari kasus sepanjang. Pada tahun 2005, saya pernah ngisi acara di Semarang. Itu pelatihan kader. Keputusan saya tiga hari di situ. Kemudian di hari kedua atau hari pertama ada yang bilang ke saya, ada salah satu peserta, bahkan itu panitia, sudah tidak sholat dua tahun. Jangan ditanya apakah anak ini paham agama atau tidak. Dia anak usuluddin. Sudah semester akhir. Di akhir acara, saya ajak dia berdua dengan saya di Simpang 5 di Semarang sana, ngopi. Kemudian saya tanya kepada dia, Jara, wakmu kak, sholat? Sudah serang tahun. Yobam. Dia panggil saya abang, yang akan menghadir saya. Yobam, aku sholat. Lapa wakmu kak sholat? Terus dia jawab, ya sholat tak bisa menyelesaikan masalah itu. Nah kemudian saya tanya lagi, apa yang terjadi oleh pacar? Belum. Wah ini masalahnya. Sehingga ketika dia jawab, belum punya pacar, saya pikir ini masalahmu. Loh terus, kenapa? Ya, karena kamu orang pinter mendekati cewek dengan diskusi akalmu yang kamu pedangkan. Sehingga ketika akalmu yang kamu pedangkan, kemudian semua cewek kamu anggap suka diskusi, ya itulah, bisa saja. Karena semua cewek tidak, apa tidak semua cewek suka diskusi. Kenapa? Kalau begitu, setuhlah dengan perasaanmu. Nah, kalau kamu nyentuh dengan perasaanmu, maka ketemulah hati, ketemu dengan hati. Demikian juga sholat. Saya pikir begitu. Demikian juga sholat. Sholat itu bukan persoalan akal. Sholat itu bukan persoalan perasaan. Sholat itu persoalan keyakinan. Kalau kita meyakini Allah itu Tuhan kita, kita meyakini Islam itu agama kita, ya sholat, tidak usah ditawar. Nah, persoalan nanti ada ayat, inna sholatatan ha'anil fahsyairul muqawun. Wah, itu sudah lain. Tetapi bagaimana kita menggunakan pendekatan pada suatu persoalan kepat. Apakah akal yang harus kedepankan? Apakah perasaan yang kita kedepankan? Atau yakinan yang harus kita kedepankan? Jadi itu contoh tadi anak yang tidak sholat dua tahun, saya tanya karena dia belum punya pacar, ya saya bilang pendekatan yang salah. Karena dia ngajak cewek, semua cewek dia ngajak diskusi, karena dia mengadak pinter, padahal tidak semua cewek suka diskusi. Itu adalah perasaan. Nah, itulah bagaimana memaksimalkan potensi yang kita miliki. Ada juga begini, saya dulu di Bandung kadang main ke perguruan tinggi besar, baik yang umum maupun agama, di jam 12. Kebetulan pembimbing saya juga dari perguruan tinggi yang besar itu. Nah, jam 12 siang saya ada di perguruan tinggi agama, adan. Kemudian di jam 12 yang lain waktu, saya main di perguruan tinggi umum yang besar di Bandung, adan juga. Apa bedanya, responnya? Bedanya kalau di perguruan tinggi umum itu, ternyata ketika adan, hampir semua mahasiswa, dosen, guru-guru ambil wuduk. Tetapi ternyata di perguruan tinggi agama, ketika adan, mahasiswanya nyantai saja. Ada yang merokokan, lewat depannya masjid. Nah, pertanyaannya apakah kepemahaman keagamaan mahasiswa perguruan tinggi umum dan mahasiswa perguruan tinggi agama itu jauh lebih tinggi umum? Pasti jawabannya tidak mungkin. Apa artinya? Berarti ada gap antara pemahaman keagamaan dengan perilaku keagamaan. Nah, saya kembali lagi. Kenapa ini potensi diadab pada manusia? Karena manusia itu memang orang baik. Manusia ini diciptakan oleh Allah menjadi makhluk yang baik. Apa buktinya? Ya, ketika kita calon manusia dulu, ada segumpal darah, kemudian jadi daging berbentuk manusia, kemudian diberi ruh oleh Allah. Itulah potensi yang baik. Habis itu ruh itu diambil perjanjian oleh Allah. Sebagaimana firmannya? Nah, ini sebenarnya kontrak sosial. Allah dengan calon manusia. Apa artinya? Semua manusia yang dilahirkan ke dunia itu baik-baik saja. Tetapi mengapa setelah lahir ke dunia itu ada yang tidak baik? Nah, menafsiri ayat ini, Imam Ibn Kasir menggunakan hadis bahwa semua manusia atau bayi yang dilahirkan ke dunia itu dalam keadaan fitrah. Nah, fitrah itu ada yang mengatakan milat Islam, ala dinil Islam. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasorah, maupun Majusi. Nah, pesan yang ingin saya sampaikan adalah bahwa sebenarnya kita ini potensi baik itu ada sejak awal. Tetapi memang tidak sedikit yang menggunakan potensi baik kita ini. Sehingga Allah sering menyintir kita agar menggunakan akal kita dengan baik. Nah, itulah yang saya maksudkan potensi itu. Mohon, hosnya. Yang kedua, kalau kita bicara milenial, milenial itu pasti tidak akan terlepas dari melek data, melek teknologi, dan melek literasi. Nah, melek teknologi itu menjadi penting hari ini. Apalagi kalangan milenial yang katanya Gus Wadud lahir di atas tahun 2000 atau 90-an. Ya, kalau Gus Wadud, Pak Hifni itu sudah imigran digital, digital imigran. Sehingga sudah bukan kelompoknya memang. Sehingga kalau hari ini beliau ini masih bisa operasionalkan gadget, itu sudah luar biasa. Karena sudah kategori imigran pada perusahaan digital. Nah, tetapi yang kedua yang penting itu bukan hanya melek teknologinya, melek datanya. Sehingga ketika kita melek data, apapun yang kita bicarakan, apapun yang kita posting, itu bersumber ada datanya. Tidak huap. Nah, ini yang penting menurut saya. Melek data ini, masyarakat milenial, remaja milenial itu harus betul-betul melek data. Kenapa? Karena kalau tidak melek data, apapun yang kita posting, kemudian itu huap, dan rawan dipersoalkan secara hukum dengan undang-undang TI, itu yang menjadi rawan. Terus yang ketiga adalah melek literasi. Literasi yang kita maksudkan di sini adalah literasi kemanusiaan yang paling utamakan. Nah, remaja milenial itu memang tiga ini harus melekat. Nah, untuk melek data, melek literasi, kemudian melek teknologi, Anda harus baca. Tidak mungkin tanpa baca, kemudian bisa melek literasi. Jangan khawatir Anda tidak akan mendapat apa-apa kalau Anda sering membaca, Anda sering belajar, karena memang itu ada jaminan dari Allah. Itu jaminan dari Allah. Jangan khawatir walaupun mungkin Anda bukan putranya kiai seperti kuswadud. Jangan khawatir mungkin Anda bukan putranya pengusaha, seperti pengusaha penghabis sebar. Karena saya pernah baca, Imam Ibn Romi itu pernah mengatakan begini, Banyak orang tua, duro syarofin, mempunyai kemuliaan, Bipnin, disebabkan anak yang mulia. Desebabkan anak yang punya kemuliaan. Jangan khawatir, kalau bapak Anda biasa-biasa, terus Anda berusaha menjadi luar biasa, ketika Anda berhasil menjadi luar biasa, maka bapak Anda, ibu Anda, keluarga Anda ikut menjadi luar biasa. Memang ini tidak biasa, karena motif-motif ilai itu biasanya yang ma'rifah dulu. Tapi ini tidak pengecualian. Jadi bagi Anda masyarakat milenial, jangan terlalu berpikir latar belakang Anda. Di desa, terpencil, kemudian dengan orang tua yang biasa-biasa, itulah anggap jalan dan tampil Anda lahir ke dunia. Tetapi kesempatan Anda untuk meraih yang terbaik itu menjadi lebih penting untuk dipikirkan daripada hanya sekedar berpikir masalah Anda. Itu yang kalau kita bicara ulul albab, disinilah pentingnya. Terus berikutnya, kalau kita bicara ulul albab, sebenarnya adalah ketika Allah memberitahkan kepada manusia untuk secara taklifi, berarti manusia itu sudah punya akal, sehat akalnya. Baru setelah sehat akalnya itu diperintahkan ketika Islam. Bahkan seorang anak saja, seorang anak ketika mumayis, kalau istilah fikirnya itu, kalau kita baca di Khatul Mu'in, Jadi orang tua itu wajib, diwajibkan kepada orang tua untuk memperintahkan kepada anaknya sholat ketika anaknya itu sudah mumayis. Anak yang sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, dan cawik sendiri. Maka kalau yang nakutolibin mensyara ini, anak yang bisa membedakan mana yang membahayakan dirinya dan mana yang menguntungkan pada dirinya. Apa artinya? Berarti karena pikiran, karena akal kita lah. Karena kita sehatlah secara akal, maka kita diberi buban tanggung jawab oleh Allah. Maka rawatlah akal kita. Dengan merawat akal kita, insya Allah kita akan selalu sehat, lahir, dan batin. Itu segar pengantar dari saya, karena memang mendadak, saya tidak sempatnya menyiapkan PTT-PTT, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Samanudi atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa.